Yocul, kali ini kita akan dapetin Hidden Achievement. Untuk mapnya ada di Tataratsuna Inazuma. Pertama kalian cari keong dulu di sekitar sini. Kalian tukerin keongnya ke Takashi. Lakukan selama 2 hari. Setelah kalian buka chest di hari kedua kalian akan dapet kantong benih buat questnya. Atau kalian bisa pake kantong benih dari Serentia Pot. Lalu kalian teleport ke sini. Kalian temuin si Hanayama Karo. Harus selesain quest kisah Tataratsuna dulu biar NPC-nya muncul. Di hari pertama kalian kasih benih Sweet Flower-nya. Yang dapet dari rumah keong atau Serentia Pot. Di hari kedua kalian disuruh usir 2 Hopper Flower. Setelah kalian usir monsternya kalian ngobrol lagi buat ambil chestnya. Kita lanjut hari ketiga. Di hari ketiga cuma disuruh petik 3 Sweet Flower doang. Langsung samperin aja. Kalian juga bisa dapetin item blueprint bintang 4. Ntar gua jelasin di next video. Makasih buat yang nonton. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.